hai 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 bunda sista Selamat datang di channel aku Dora Hedmin dan di tips kali ini aku mau bikin tips untuk mencerahkan ataupun mengelowingkan sekaligus ya jadi kulit kalian yang kusam berat ada bercahitam ataupun noda hitam flag nah bisa melakukan perawatan ini dan ini aku memakai Kelly beda Kelly ini dan untuk kelinya aku membuat secukupnya saja atau sekitar setengah sendok ya ini aku memakai beda Kelly secukupnya segini saja untuk beda Kelly nya setelah itu aku tambahkan minyak yaitun bisa kalian tambahkan minyak yaitun ataupun dengan Vaseline jadi yang kalian cocokin ya bisa minyak yaitun ataupun Vaseline dan ini aku tambahkan minyak yaitun agar tidak terlalu kental ataupun pekat untuk berapa banyak ini aku pakai secukupnya kalau kalian tidak mau pekat banget bisa ditambah minyak yaitunnya agak banyak nah ini aku campur untuk beda kelinya dan untuk bagi kalian yang kulitnya berminyak jangan memakai minyak yaitun bisa diganti dengan aloe vera gel kalau kulitku kan kering jadi aku memakai minyak yaitun ini untuk mau bikin banyak bisa dibanyakin ya untuk kelinya dicairin dengan minyak yaitun agar tidak terlalu pekat nah ini sudah creamy creamy gitu dan setelah itu aku tambahkan dengan vitamin C ya ini vitamin C nya dari Garnier agar lebih mencerahkan lagi karena vitamin C itu sangat ampuh untuk mencerahkan jadi serum vitamin C aku tambahkan ke sini untuk serumnya ini secukupnya saja nah warnanya tidak terlalu kuning jadi kalau dipakai tuh alami tidak terlalu seperti memakai bedak jadi ini kalau dipakai tuh alami di kulit tidak tebal banget dan ini aku kasih ke wadah yang bersih ya agar mudah untuk menyimpannya nah ini aku kasih ke tempat ini dulu dan ini untuk memakai ini belakangan untuk scrubnya aku mau bikin dulu sebelum memakai bedak ini agar di scrub dulu jadi kulit kalian yang kusam yang benar-benar kasar itu bisa langsung cerah glowing dan ini untuk scrubnya ini bisa dipakai untuk wajah memutihkan dan juga untuk badan sekaligus jadi tidak hanya wajahnya saja ini sabun bisa juga untuk badan dan ini juga bisa untuk wajah karena ini sabun untuk memutihkan atau mencerahkan ya untuk mereknya merek kojiksan bisa kalian beli di toko indomart ataupun alfamart di dekat kalian ini untuk kojiksan nya aku memakai secukupnya saja sedikit jadi kalau kalian mau bikin banyak bisa untuk memarutnya yang banyak sekalian jadi ini aku bak pakai untuk sekali pakai nah untuk sabunnya segini sudah cukup setelah itu aku tambahkan sedikit minyak yaitun ya agar kulit kalian tidak kering tambahkan dengan minyak yaitun untuk berapa banyak jadi secukupnya saja yang penting tidak terlalu kental ataupun tidak terlalu encer setelah itu tambahkan dengan kopi bubuk untuk kopi bubuknya itu sekitar satu sendok nah kalau untuk kopi bubuknya ini untuk wajah untuk menggosoknya jangan terlalu keras ya nanti kulitnya tipis atau lecet jadi ngosoknya itu hanya pelan-pelan dan ini aku tambahkan lagi dengan minyak yaitunnya lalu diaduk-aduk sampai bener-bener tercampur semua nah setelah itu tambahkan dengan tepung beras nah tepung berasnya satu sendok setelah itu tambahkan dengan air mawar nah untuk air mawarnya secukupnya yang penting tidak terlalu encer dan ini diaduk-aduk terus sampai semua bahan tercampur dengan merata dan untuk kalian yang kulitnya sudah sangat berminyak untuk minyak yaitunya sedikit ya kalau ini aku kasih banyak agar kalau dioles di kulit wajah itu tidak terlalu kasar biar licin nah ini sudah tercampur semua bahan dan sabunnya sudah lembek sudah tercampur hancur semua bahan siap diaplikasikan dan ini bahan sekerat atau lulur untuk memutihkan wajah sekaligus bisa digunakan untuk tangan dan kaki ya ini dan untuk menggunakan ini lakukan seminggu satu kali dan untuk cara pakenya memakai sekerat ini untuk dipakai di wajah dan sisanya bisa kalian pakai di tangan ataupun di kaki dan untuk memakainya cukup dioles ke seluruh bagian wajah dan digosok pelan-pelan perhatian untuk menggosoknya itu jangan terlalu kencang ya jadi takutnya nanti kulitnya malah lecek dan tipis jadi malah berflak hitam jadi cukup kalian gosok pelan-pelan yang seperti ini jadi tidak usah digosok terlalu kencang jadi kira-kira untuk permukaan kulit sel kulit matinya itu sudah keangkat jadi tidak dirap digosok yang sampai segitunya soalnya kulit wajah ini sangat tipis ya jadi cukup dioles digosok pelan-pelan seperti ini agar kulit kalian yang kasar itu mengelupa silang ya jadi untuk kalian yang kulitnya sudah tipis itu untuk bikin ininya jangan memakai bubuk kopi tapi kalau ini memakai bubuk kopi nanti sisanya soalnya aku mau pakai di tangan dan kaki kalau di tangan dan kaki kan wajib ya harus memakai bubuk kopi agar lebih cepat putih karena untuk menghilangkan sel kulit matinya itu lebih cepat memakai bubuk kopi dan setelah wajah dicuci bersih dah habis di scrub tadi dan baru memakai krim ini ya krim ini yang kita bikin tadi kita akan oles dan ini dioleskan bisa untuk siang hari ataupun malam hari ya Nah dioleskan ke wajah jadi langsung kelihatan putihnya ya Nah langsung kelihatan putihnya dan ini langsung kelihatan putihnya ini perhatikan untuk kulit yang sebelah kanan ya kanan dan kiri itu beda langsung glowing Nah ini bisa dipakai untuk siang malam jadi kalau kalian siang setelah dibersihkan jadi untuk scrubnya tidak bisa dipakai tiap hari jadi dipakai seminggu sekali jadi untuk harian kalian bisa memakai sabun setelah itu baru memakai krim ini yang dipikin tadi dari Kelly dan ini bisa langsung mencerahkan ataupun mengglowingkan sekaligus ya Nah ini langsung mengglowingkan mencerahkan sekaligus dan ini krim ini bisa digunakan untuk setiap hari malam maaf ataupun siang dan tidak harus langsung dihapus dipakai semalaman atau seharian jadi sore baru dirilas dengan air bersih Nah sekian hidup video dari aku kalau kalian suka silakan like dan share ya dan jangan lupa di subscribe bye bye terima kasih selamat menikmati